Hari itu, laptop saya terlalu tinggal. Dan saat itu, saya menyedari. Saya bergantung pada sistem operasi yang mengawal saya lebih dari saya mengawalnya. Itu adalah waktu untuk sesuatu yang berbeza. Ini adalah cerita bagaimana saya mengubah Linux. Dan membuat sistem minimalis dengan TWM sebagai pengurusan Windows saya. Saya tidak pernah mengubah Windows, tetapi setiap update falsa, setiap background terbuka, setiap slow gease boot. Saya mulai berfikir, apa jika saya bisa membangun OS yang hanya melakukan apa yang saya ingin, dan tidak lagi. Itu bagaimana saya menemukan Rx Linux. Ia mempunyai reputasi, step learning curve, manual installation, over learning configuration. Dan benar-benar, itu membuat saya lebih menarik. Setelah sistem terbuka, saya mengubah dan mengubah DWM. Menurut penerbukaan dinamik. Tidak ada yang lebih minimalis. Tidak ada animasi. Tidak ada interface yang terbuka. Semuanya terbuka keyboard. Ia masih cepat. Efficient. Clean. Bukan hanya OS baru. Tidak ada situs baru baru. Dengan Rx dan DWM, saya mengubah betul yang saya ingin. Tidak ada lagi. Tidak ada blotware. Tidak ada servis yang perlu. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada untuk membaca dokumen. Tidak ada dikonfigurasi semuanya. Dan ya. Apabila sesuatu terbuka. Tidak ada di luar. Tetapi penerbukaan. Tidak ada sistem yang Anda. Dan Anda sendiri. Tidak ada setup saya. DWM sebagai pengurus penerbukaan saya. Zen sebagai penerbukaan saya. Alakarty sebagai terminal saya. Neofim for development. Ia berbuka dalam sisi. Tidak ada di bawah 300 MB RAM. Saya bisa melakukan semuanya dengan keyboard. Dan tidak hanya cepat. Tidak ada fokus. Terima kasih. 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 Terima kasih.